Pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Mehtens, yang setahun lebih menjadi sandera KKB Papua Pimpinan Egyanus Kogoya akhirnya mendapat titik terang. Hal ini diketahui setelah juru bicara tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebbi Sambom, mengonfirmasi bahwa KKB Pimpinan Egyanus Kogoya ingin membebaskan pilot berkewarga negara Anselandia baru tersebut. Namun, Sebbi mengatakan bahwa Egyanus memiliki permintaan khusus. Dari kesepakatan tersebut, Egyanus meminta disiapkan proposal untuk pembebasan. Saya baru saja berkomunikasi dan video call dengan Egyanus dan kami berbicara tentang pembebasan pilot dan saya juga memberi masukan. Egyanus mengerti dan menyetujui untuk membebaskan pilot satu atau dua bulan ini, ujar Sebbi dalam voice note-nya, Sabtu, 3 April 2024. Egyanus sendiri membenarkan ini dengan membuat pernyataan lewat video singkatnya. Di sini ia meminta tokoh gereja dan pemerintah tidak boleh melakukan pengancaman terhadap kelompoknya karena jika ingin membebaskan pilot maka harus berbicara langsung dengannya. Kalau mau bicara pilot langsung bicara dengan saya dan ingat tokoh gereja dan pemerintah jangan sekali-sekali mengancam, singkat Egyanus. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia